Dekatnya Hei Aku udah dapet, udah dapet guys Emas udah, bonus udah Pasangan sama nikahnya nih Cincin-cincin ya? Cincin juara udah istilahnya gitu ya Ini nih gak ada nih Gue lagi makan bak piyaku Ini yang rasanya Tuh, apa tuh Umbu hitam Nah Jadi buat lo Kalau mau beli bak piyaku Ini macam-macam rasanya, ada yang Coklat, keju Terus juga ada yang rasa durian Ada yang rasa susu, macam-macam Langsung aja Lu udah kayak bak piyaku Atau misalnya lo mau dateng ke outletnya di Jogja Jadi kayak kemarin gue syuting di Jogja Gue dateng ke beberapa outletnya di Jogja juga Tinggal langsung pesen aja Ada yang kayak gini nih, ini yang isi 10 Terus Dipakum Dan juga ada yang isi 5 Jadi tinggal dipilih aja Dan ada beberapa paket juga, jadi silahkan Lu tinggal pesen aja disitu Terima kasih buat bak piyaku yang selalu support One on one, dan sekarang gue bakal one on one sama Priscilla Karen Oke Selamat sore Asik sore ini kita one on one Hari ini one on one sama Enzo Pemalu, pemalu, pemalu Anak gue malu-malu gak ngumpir Ini sama gold medalist Yang waktu itu tim nasputin dateng kesini Dia satu-satunya yang sombong Namu dateng Enggak deng, karena emang ditugaskan waktu itu Biasakan ke acara-acara TV segala macem Priscilla Karen Apa kabar Karen? Enggak, maksudnya waktu itu aku gak dateng karena Kan hari ini dateng Datengnya sendiri ya? Mentang-mentang orang Jakarta Sebenernya gini, kalo ngomongin Karen Udah janjian tuh sebenernya dari sebelum pemanggilan kemarin Udah janjian, tapi akhirnya gak jadi Gak jadi, gak jadi Oh gue udah feeling Gak tau gini, kalo kemarin bikinnya Ya ada cerita soal Karen Ya kan? Tapi ya biasa aja Tapi kalo yang sekarang Kayaknya ceritanya lebih seru Lebih asik Ada cerita karena sudah menjadi gold medalist Ditambah tau gak apa? Dateng kesini Aduh hai cowok-cowok Ini cewek yang baik loh Dateng kesini gak diantar sama cowok mana Atau diantar siapa Yantar orang tuanya, liat tuh Halo Om Tante, tuh Liat kan? Jersinya? Jersi Tinggal satu lagi Wih, ini jersi yang Berapa ya? Punya sejarah Dan juga ini gold medalnya Ya Ini semua tangan-tangan nih dari pemain Oficial semua? Iya Lengkap ya? Belom Kayak Khoitop sama Cele, belum Oh iya iya Terus Kagi juga kan Di balik layar Oh iya di belakang Eh Ini koko selalu masih dikit Nah ini dibalik ini tuh banyak banget loh cerita Eh Anak siapa nih? Ini timet aku ya, ini timet aku Iya iya Hei Anika tuh, ayo dulu Set ke kamera, halo Hai 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 Udah siap dia jadi timet aku Justru ke Oficial selalu ceritanya One on one dari 6 tahun lalu Dari belum punya si kecil Sampai sekarang dua-duanya di lapangan bagian loh Hei Hei Kalo ngomong bahagia udah jelas bahagia banget gitu ya Ya Kayak di timnas gitu Sebenernya perjalanannya tuh berapa lama sih? Kalo dari yang kemarin ya untuk SEA Games ini Kalian 9 bulan ya? 9 bulan Itu pertama kali aku juga tesnya terpanjang sih ya Ya untuk SEA Games juga udah tesnya terpanjang Itu dari 2019 kan itu yang paling panjang Ya itu akhirnya waktu itu dipanggil berapa pemain? Pertama itu dipanggil 15 pemain 15 atau 16 ya itu udah termasuk 2 si Kim sama Peyton Terus abis itu banyak rombak tapi selalu 16 pemain Selalu 16 pemain sampai akhirnya 12 lah yang terpilih ya Yang paling, ini sama mau ditanyain juga Yang paling berat kemarin sebenernya di SEA Games itu loh, siapa sih? Sebenernya kan Justru yang paling berat itu di game pertama sama kedua sih, Vietnam sama Thailand Hampir sama semua pemain ditanya kayak gitu justru Yang pertama, yang kedua itu ya Pertama yang kedua Nah itu yang paling bener-bener yang out of Kita kan targetnya memang Filipin Karena kan kemarin Filipin yang juara kan Betul Nah itu bener-bener yang ternyata Vietnam dan Thailand yang bener-bener yang lawan kita Ternyata mereka tuh sampe skor dari awal sampe akhir tuh kejar-kejaran terus gitu loh Betul, jadi akhirnya dari situ juga yang membuat sebenernya mental itu jadi udah keakat ya Iya, betul Ren, kalau cerita sebenernya main basket berarti kamu sebenernya udah berapa lama ya Ren? Aku kalau main basket sebenernya, kalau yang untuk timnasnya ya Aku kan start dari 2018, itu yang SEA Games Iya, SEA Games, pertama kenal lah Ugi juga Iya, itu pertama kali aku di timnas Terus yang untuk SEA Games kan aku dari 2019 Dan yang ya itu, baru sekarang 2023 ya 2023 yang masuk tim, puji Tuhan, terus langsung dikasih bonus emas Oke, ini menarik karena gini Ada yang orang kalau udah di timnas, ya udah di timnas terus gitu kan ya Tapi kenyataannya untuk seorang kecil lahiran, tidak seperti itu Iya 2018 masuk ke timnas, 2019 gagal, 2021 juga gagal, tahun 2023 Iya Jadi kalau buat Karen sendiri sebenernya 2000, eh, baru dapat medali, bener-bener disinggir baru di 2023 Iya, 2020, satu Kalau satu-satunya, tapi langsung emas Iya, emas Iya, iya Terus Ren, ini boleh dong ceritain juga beratnya gitu ya pada saat kamu dicoret Boleh tau nggak dari waktu 2019 atau 2021, kamu yang dicoret mungkin di awal-awal, di pertengahan, atau di akhir? Eh, 2019 dan 2021 itu semua aku dicoretnya di terakhir Jadi kalau yang di 2019 Eh, asal lu tau ya, dicoret di terakhir itu lebih sakit Iya, mending dari awal kan dicoret Ada yang orang bilangnya gitu ya Ada yang kayak gitu, kalau yang terakhir kan kayak misalnya nih kayak udah yakin Udah 14 orang, sisa tinggal 2 doang gitu ya Iya, yakin masuk ternyata, oh jadi orang terakhiran dicoret gitu kan Jadi kalau yang di 2019 itu, kalau itu aku udah punya feeling kayak Iya Soalnya kan ada yang dari luar basket yang buat aku kekiran juga Jadi 2019 aku yakin kayak kayaknya aku nggak di 2019 kecoren Jadi saat kecoren ya emang... Masalah percisaan ya? Masalah, bukan Bukan itu Iya, 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 iya Terus kayak... Jadi di situ emang sedih, sedih pasti Karena kan emang udah latihan cape-cape, ternyata emang nggak dapet Yaudah, kayak cuma itu sehari nangis udah gitu kan Iya Nah kalau yang di 2021 itu sih yang lebih nyasuk sih Lebih kayak... Ya aku kan nggak mau gagal lagi kan Iya betul Untuk kedua kalinya Terus aku udah kasih... Ya, I give my best pasti di setiap seleksi Iya Cuma ya emang... Ternyata maksudnya dari coaching staff, dari official semua Mungkin... Ya itu kan semua pemain terbaikan Iya, betul Dan ya mereka akan memilih siapa yang siap dan siapa yang dibutuhkan di tim Dan emang ya itu bukan... Ini aku Dan ternyata itu bukan... Kamu bukan bagian dari itu pada saat ini Iya Tapi emang ya itu balik lagi kayak... Guts plan Iya Jadi dikasih di 2023 Langsung jadi history maker Nah gitu ya Jadi sebenernya kalau ngomong... Ngalamin gagal, sedih, kecewa Pasti ada lah ya Pasti Tapi paling tidak Ya kenapa yang kalau Ogi tulis di Instagram adalah Kamu tetap kerja keras Kamu tetap semangat Nanti kalian bakal ceritain gimana dia... Mau menguruskan badan Iya kan? Ada programnya Bahkan Ogi seperti lihat juga tuh di postingan kamu Yang... Oh gua mau turunin segini segala macam gitu ya Iya, iya, iya Oke nanti kita bakal cerita lagi Kita bakal main dulu Siap ya Terakhir 3 tahun lalu main kesini Gak sama Ogi main ya Karena waktu itu Ogi cedera kaki kan Sekarang baru lawan kaki Siap ya Siap ya Kita main sampai 7 Yes 70 Let's go, kita main Oke kita main sampai 7 10 Yang menang papi atau kaker Yang menang Dari kecil Yes, aku suka Enzo juga dulu gitu Coba ya Ini apalagi kayaknya Enzo Yang menang papi atau kaker Iya Yee Woooo Siap yang Siap ya Manasubu Eh, supporternya loh Om Tante Gua Om sama tante tuh Baik banget Saking baiknya Jadi kebaikannya Kadang dianggap sama gua jadi Gua agak negative thinking Dengan membawa pizza Apakah ini untuk nyogok, atau untuk tanda, tadi tanda tuh gini, ayo Ogi makan dulu, supaya gue gak bisa loncat, padahal gak makan juga gak bisa loncat Siap kak, kak Ogi serius loh, serius kak, ya iya lah, sama gold medalist, sama tim Nas masih bercanda-bercanda, oh iya kemarin udah bikin jatuh peitan ya, iya Jangan lah, jangan lah, oke, ketawa lagi, oke, latihan terus Gila, kaget banget, iya, aduh Kasih turkit, kasih turkit Kasih turkit Kasih turkit Ayo Kasih turkit Gak banget kiri Wogi Gak masuk Gak masuk Yes, tapi dia capek Gak masuk Gak masuk Gak masuk Gak masuk Ih kak, kak ada supporter Mulai supporter ku banyak banget Gak buruk Gak buruk Gak apa-apa, keep shooting Ayo Gak apa, let's go Aku udah dapet, udah dapet guys Masih jauh Gimana masih jauh? Pegang modal limasnya Eh, langsung tembak Ih Ih Karena bukan punya sendiri ya Gak-gak siap Giliran-giliran, kalau gak masuk berarti sama Berarti bukan punya keras juga got-nya Iya Kalau kamu beli aja kan? Iya Punyaku Itu Punyaku Dapet Iya Lepet Tidak Jauh ini di tengah-tengah halftime show kita ada shoot or truth nanya, aduh sebenernya aku gak siapin pertanyaan sih menurut kak Ogi dari squad timnas kemarin ada plus minusnya dan ada yang bikin kak Ogi ngerasa kayak, oh ini kayaknya agak sulit atau mendingan ini harusnya bukan dia atau diganti siapa gitu ya kalau Ogi boleh jawab jujur bukan boleh jawab jujur, harus jawab jujur harus jawab jujur ya harus jawab jujur adalah gini kita harus belajar menghormati setiap keputusan dari pelatih dan manajemen jadi kalau ini yang dipilih 12 menurut Ogi 12-12 nya punya value punya, 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 punya pasti punya kelebihan untuk timnas jadi kalau Ogi bilang, apakah ada kurangnya Ogi tidak bisa menyebutkan satu orang atau siapapun karena basket itu teamwork teamwork, ya basket itu sama-sama jadi kalau misalnya buat Ogi gak ada kekurangan, Ogi jawabannya gak ada gitu dan apakah ini harus digantikan ini di gini ya gak bisa karena menurut Ogi ini adalah yang paling baik yang pelatih tahu dan sudah ada hasilnya jadi kalau masih ada orang yang mungkin oh kayaknya mendingan si ini atau si ini ya belajar untuk bisa menerima karena memang gak gampang kadang-kadang sulit gitu jadi apalagi kalau membahas kayak tadi kamu di awal kamu bilang, wah dicoret di akhir di 2015 waktu Ogi jadi manajer ada dua orang yang marah sama ke Ogi Ogi sebut dulu namanya Nur dan ada Sinta Ayu waktu itu bukan marah Sinta Ayu mungkin enggak ya, Nur mungkin salah satu yang sangat kecewa tapi Nur sendiri adalah orang yang ternyata datang juga ke Singapura waktu itu untuk support, artinya apa dibalik kekecewanya tapi dia ada satu kebanggaan, ada satu pengalaman yang dia dapatkan sampai sekarang tidak akan terlupakan pasti gitu, oke mantap mantap eh apa gak pernah Siti aduh aduh ya oke kak jawab juga akhir kan 3 tahun yang lalu datang kesini sama mantap jadi jawab jujur, sekarang punya pacar atau single kuji Tuan aku masih single masih single ya? single beneran beneran? iya cuma lagi milih-mili oh lagi milih-mili ya oh iya 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 karena kan masih milih-mili buat yang terbaik ya betul karena kan pasti dan pengen maksudnya kan sekarang udah pemikirannya pun kalo bisa untuk menikah ya menikah dong iya betul betul lah kan udah semuanya juga udah bilang emas udah, bonus udah pasangannya menikahnya Nuh wah cincinnya ya cincin juara udah asirannya gitu ya ininya nih gak ada nih hahaha oke oke tip apa itu pak? keren ya? keren ya? belajar dari kawki kasih kasih iya keren ya? keren ya? wesh keren ya? ya keren ya? ya keren ya? nggak? hei gila eh mukanya 6 juga 5-5 5 loh mimi, mimi itu poin ga nih? iya poin ga? engga engga dong 6-3 itu yang kalo diliat kemarin di seagame tuh jarak-jarak segitu tuh soalnya kalo kata Pak Sophie, open, tembak open siapa ya? serius open, tembak jadi kayak gitu kok kan tembak? oh bener maaf Enzo boleh apa kan tembak? engga 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 haaah ayo iya iya engga aku dijarakin lagi abis engga engga siapa yang bener gini? kayak gimana Kak? ini tuh balik banget tuh ga masuk eh kesini kesini Profesional Video Profesional Video Profesional Video bagus sekarang aduh 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 oke aduh kemana aja sih kemarin sekarang? aku kemarin ke Batam terus ke Batam aja sih terus kemarin acara-acara basket di Jakarta juga beberapa ya sama Kak Ugi terus ketemu ada tarik jadinya mau sama orang bule atau balikan sama mantan? emang nggak usah balik sama mantan nggak? nggak, kita berteman baik aja belum berteman baik aja kemarin ya support masih support di IBL juga komunikasi yang intens gitu nggak paling kayak cuma ngucapin iya iya hal yang biasa lah ya namanya orang tapi kalo ditanya mantan apa bule ya bule aman teman itu tarik memang dari yoga kurninya, karena kamu ngikutin IBL juga ya iya ikutin IBL prediksi yang masuk final IBL dan juara finalnya sih menurut kamu nih finalnya ini PJSM lagi nggak? nggak nggak ya? nggak ini semua orang lagi pada ngomong gitu sih iya aku lagi pengen, bukan karena kemarin aku sama kak Pras sama Yude ya, tapi aku pengennya PJ Prawira final PJ Prawira tapi aku juga galau antara Prawira atau Dewa, mereka ketemu di semifinal kan? iya betul Prawira sama Dewa itu selalu rame tuh, tahun lalu aku juga rame kan? aku galau sih pokoknya ya itu, Prawira Dewa dulu di semifinal iya finalnya sebelah PJ berarti yang pilihnya antara Prawira atau Dewa oke, siap berikutnya nitip tanya dong kak, apabila tim LAS kemarin tanpa 2 pemain naturalisasi medali apakah yang akan dibawa pulang? jawab jujur dan realistis jujur, sejujur ini bahkan Ogin nanya lagi, negara lain pake atau nggak? kata dia nggak, tuh nggak jadi semuanya tanpa naturalisasi mas juga lah, jauh es jauh enggak, soalnya kan kita kemarin aja dari SWBL kita nggak pake naturalisasi kan? dan itu kita juara maksudnya, apalagi diliat kita tesinya jangka panjang terus dari pemainnya itu aku secara personal aja melihat kayak wow, ini tuh beda banget tim ini tuh beda banget dari sebelum-sebelumnya jadi aku emang dari awal aku sempat ditanya juga kan? dan wajar kamu bisa ngomong kayak gini karena kamu ngikutin dari 2019 ada di 2019 tapi kamu ngerasa bahwa ini sesuatu yang berbeda nih di 2023 aku udah dari awal aku sempat di wawancara juga aku yakin pimi ini bisa dibawa emas terus gue juga mungkin nambahinnya gue bukan bagian dari timnas Putri tapi gue pernah punya dari sejarah timnas Putri juga dulu tapi harus diakui bahwa gini kita lihat deh, kemarin timnas kita hampir setiap game juga yang memberikan kontribusi tapi gak selalu pemain aturilisasi ya kan? kita lihat bagaimana uni bermain bagus, tari bermain bagus terlalu juga ayu, co dan lain-lain itu yang membuat jawabannya gue sangat setuju bahwa tanpa aturilisasi ya kita masih bisa dapet emas oke ilham mandre pokoknya susah banget nih Karen kan cewe nih Ren ya kita sampai sekarang belum mendapatkan Liga Putri Profesional belum ada tim yang commit bilangnya gitu karena perbasis sudah balik lagi ya perbasis sudah memberikan apa syarat-syaratnya kepada tim-tim tapi tim-tim gak ada yang hanya satu tim yang mau tapi tim lain gak ada yang mau artinya tidak bisa terlaksana Liga Profesional nah kalo menurut kamu mau sampai kapan nih main basket terus kalo gak main basket langkah selanjutnya mau ngapain? aku sih sejauh ini aku masih di timnas kan cuma ya aku gak tau pengennya... tadinya tuh aku kayak ketahun ini aku terakhir di timnas cuma karena aku pertama kali join main dan gold jadi kayak nagi gitu jadi aku gak tau ya 2 tahun lagi cuma ya kali ini masih pengen basket sih mungkin di luar setelah dari basket aku lebih ke bisnis atau gak jadi side reporter tapi balik lagi gini ya kamu kepikiran juga pengen jadi pelatih gak? ya 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 atau trainer gitu ya ya kan aku sebenernya ya itu kalo misalnya bisnis atau gak jadi side reporter kan itu gak yang pakem kayak kantor gitu setiap hari kan jadi aku bisa juga ngelatih banyak yang mau juga dan aku juga bisa sharing-sharing juga sih oke, Karen ini sekarang kita mau nanya lagi yang tadi ya Karen ngalamin gak tercoret ya kan terus juga ngalamin juga... ya gak gampang lah perjalanannya gitu loh dan kalau Karen sendiri mau ngasih semangat buat temen-temen ya yang mungkin ngalamin yang kayak Karen nih kecoret di akhir-akhir terus juga keliatannya kayak harapan untuk ke timnas seperti tidak ada di tengah-tengah perjalanan pun kalo Kogi tau Karen juga tidak gampang untuk nyampe ke 12 karena sempet juga ada mungkin juga ada yang kecoret atau enggak gitu kan ya terus juga Karen juga... karena beritanya ada ya, Karen dihukum itu pernah ada yang sempet ada kan? ada kalau gak salah Karen sempet ada dihukum oleh tim ya indisipliner iya, walaupun itu bagian dari pelajaran iya betul terus melewati itu Karen mau menyampaikan apa? karena Kogi pengen jangan sampai ada orang yang putus asa tapi semuanya kayak Karen bangkit, kerja keras dan bisa menjabatkan cita-citanya iya, jadi kalo aku mau kasih tau sih 2000 aku start dari timnas kan 2019 which is tuh udah 4 tahun dan mungkin temen-temen yang udah deket sama aku, kenal sama aku bahkan temen-temen yang di timnas juga kan mereka kayak gila sih Ren, lu kayak ngabisin itungannya kan sebenernya wasting time banget kan pertama dicoret, yang kedua dicoret terus lu mau cari apa lagi gitu loh tapi disitu kayak aku kayak ngerubah mindset aku kayak ya mereka mungkin kayak kayak gila lu buat apa di timnas terus bahkan kayak keluarga aja kayak mau cari apa gak kepilih juga gitu kan tapi disitu kayak jadi bikin aku semangat termotivasi bahwa gua bakal buktiin gua bisa masuk di tim makanya kan yang pas di 2013 ini tesnya jangka panjang disitu aku berusaha kayak kan 2021 juga 2019 juga kayak harus ada turun berat badan segala macem kan jadi ya di 2023 gimana caranya gua mati-matian harus masuk tim gua buktiin ke mereka semua kalo misalnya gua bisa dan akhirnya ya balik lagi itu rencana Tuhan jadi emang Tuhan udah kasih rencana indah buat Karen masuk tim di 2023 dan langsung dikasih emas padahal tujuanku lagi di timnas itu kan karena emang udah kecoret jadi pikiran ku tuh bukan ke emasnya aku lebih ke, gua final roster dulu untuk hasilnya gua belakangan, yang penting gua masuk di 12 bentar dulu nah itu akhirnya kayak ya udah masuk ke 12 langsung dikasih bonus kan ya itu biar krisennya oke berarti gini tapi nanti ya Karen ini kita pengen ngobrol sama mama boleh gak mama sama papa sini bentar boleh ikut ya mami, papi, ikut ah apa kabar om? asik tante apa kabar ini om dan tante yang terjemput Karen loh waktu itu ya di ini ya di bandara di bandara langsung tante ngeliat Karen ya karena kan basket dari zaman dulu bahkan tante kalo tadi ngobrol adalah sebenernya Karen ini dari dulu main basket temenannya semua cowok semua ya kan iya iya tapi sekarang prosesnya sampai sampai sekarang akhirnya dapet medali emas apa om? jangan nangis tapi itu sih semuanya ya kita selalu ingatkan Karen iya apapun yang yang dihadapi yang dihadapi di dalam perjalanan kamu ini ya itu Tuhan mau lihat seberapa ininya sih seberapa berserahnya sih iya di dalam perjalanan ini di samping itu juga ya usaha ya betul karena kita juga cuma apa berdoa tanpa berusaha itu juga gak ada apa-apa jadi om amat tante sebenernya melihat bahwa Karen juga berdoa berserah dan berusaha sebenernya kalau tadi kita bilang karena Karen juga sampai ngerudin beras badan waktu itu iya terus juga ya berusaha semaksimal mungkin lah untuk bisa masuk ke tim mas ya tante tante ngelihat hasilnya sekarang udah dapat medali emas apa tante dan pesan-pesan dari tante buat Karen tante sih sorek gedein mah bersyukur puji Tuhan semuanya kembali lagi memang Tuhan punya rencana ya untuk Karen makanya apa tante sih cuma bisa mengingatkan aja jangan lupa berdoa betul terus ya tutup semangat semangat suka cita sih kalau kita kan suka cita terus semangat ya perjuangan kamu ya gak berhenti sampai disini iya maksudnya jangan pernah merasa udah langsung apa ini luar biasa ini puas udah tapi diingatkan juga ingat ya Dey jangan jangan pernah jadi jangan sombong jangan sombong betul maksudnya tenta tenta hati ya tenta penghati oke om tante terima kasih loh selalu support Karen ya walaupun gak tau nanti dapetnya orang Indonesia atau dapet buahnya hmm beli rumah atau beli mobil beli rumah beli rumah ya ini gede loh tapi bonus gede kan om Aya tapi kalau tapi kalau kalau yang untuk sekarang sih vena ya mobil dulu mobil dulu soalnya kalau rumah itu papi mami kayak ngapain adek ya masih tinggal ngomongin papi iya nantilah suami kamu aja iya ayo nunggu suami betul berikutnya De Paul atau Garnaco De Paul kenapa sih apa yang membuat kamu sampai nonton Argentina nonton De Paul enggak aku suka banget sih dari yang De Paul itu jadi ya awal nonton Argentina terus yang di Piala Dunia kemarin tuh saya emang suka Messi juga kan nah yang De Paul tuh yang salah satu yang kalau Messi kena tackle atau kena sikut dibalasnya sama De Paul Oh De Paul yang bagian balas cuma dari muka terus aku ngikutin kayak Instagramnya dia pacarnya siapa dia udah punya laks segala macem waaah tapi gak main deh ke luar ini iya gak main sih cuma aku lihat dia dari bench keluar iya aku berdua-duanya kayak aneh apa iya iya oke berikutnya Payton atau Kim? aduh ah masih dipilih jangan loh jangan aja dua-duanya kita dua-duanya ya kita udah 2KP apa? 2KP asik 2K iya Karen, Kim, Payton 2KP asik berikutnya iya lokal atau bule? bule kenapa sih? ini berubah loh apa yang buat kamu sama? sebenarnya sebelum aku sebelum sama yang lama pernah sama bule? bukan kayak pengen aja punya pasangan bule apa? kenapa? terus ngeliat keturunannya lucu-lucu lebih ke situ ya iya maksudnya aku pengen aja sih kayak pokoknya sebenarnya sebelum sama sama itu dan itu iya ya aku kayak pengennya dulu sama bule terus akhirnya kayak oh yaudah emang aku sekarang lagi deket sama bule? iya oke terakhir bucin atau move on? move on jih udah move on ya? udah dong ga boleh bucin-bucin sekarang oke sekarang kosaki terima kasih maskar one on one tas one on one juga terima kasih shooting shirt one on one terima kasih waduh ini jeris waktu itu makanya yang merah udah ya yang merah udah ya yang merah udah ya nah ini buat tiara juga nanti bakal dikirim juga ada bakpi aku bakpi aku iya aku suka dari Hoops Indonesia dari Hoops Indonesia dulu keluarga besar Hoops Indonesia ya semoga nanti gabung lagi ya amin Pak Rudy eh Pak Rudy ini buat Karen terima kasih Karen thank you thank you banyak kagi jadi kan sebenernya aku juga mau kasih kagi terus aku lihat kayak jersey udah dikasih kaos udah dikasih terus semuanya udah dikasih jadi aku aku mami mami jadi ini sebenernya kaos kita latihan kak siap ini di maafnya ada kak sepuluhnya eh gapapa dong dia tau kamarnya ya oh Karen oh yey kan soalnya kan semuanya kalau dicuci ya kalau dicuci ya jadi ini kebetulan aku belum pake siap cuma dinamain dong iya kenang-kenangan dari Karen buat Kak Obi terima kasih banyak Karen pokoknya sekali lagi selamat senang juga Karen adalah salah satu contoh dimana lu tidak boleh menyerah lu harus kerja keras berdoa dan berusaha itu pasti ya jadi kalau misalnya ada orang yang bilang wah lu udah latihan berapa bulan tapi tercoret lu sia-sia tidak ada yang namanya sia-sia karena lu dapet pengalaman dapet ilmu dari situ jadiin motivasi bukan dijadiin makin drop atau makin down cuma itu aja itu yang Karen lakukan dan sudah ada hasilnya yaitu mendalik oke Karen terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak saya ingin mengucapkan kepada seseorang yang terlihat dengan Karen jangan lupa untuk menonton ya jangan lupa like, komen tidak, tidak komen hanya like subscribe tidak komen siapa ya oke dadah bye jadi ini satu jersey yang kemarin waktu itu timnas dateng dan Karen belum menaruh tangan tinggal dikunci hei 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 nomor kamu ya iya iya bye 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 bye